Usai jadi pembina upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116, Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Muhammad Azan bertolak menabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Jalan Lintas, Seri Dadi, Kecampatan Morabulian pada Senin pagi. Terlihat beberapa Kepala OPD serta Asisten 1 mendampingi Sekda Muhammad Azan dalam melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Batanghari. Tabur bunga dimaksudkan sebagai rasa kepedulian terhadap jasa pahlawan bangsa dalam menumpas penjajahan Belanda. Mewakili Sekda Batanghari Asisten 1 Sekda Batanghari Muhammad Rifai Kadir mengatakan bahwa hari ini pemerintah daerah Kabupaten Batanghari mengunjungi Makam Pahlawan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Dia juga menyebutkan dampak dari Harkit Nas tersebut ke generasi penerus perjuangan bangsa turut serta dalam membangun negeri tercinta. Seperti sambutan Menteri Kominfo, wajib langsung menindaklanjuti sebuah semangat dari pahlawan yang akan dilaksanakan untuk membangun negeri yang kita cintai. Perjuangan dan semangat para pejuang bangsa patut diimplementasikan bagi warga Batanghari dengan turut menjadi pendukung proses pembangunan daerah. Pertama, untuk Kabupaten Batanghari izin Pak Sekda, perlaksanaan kegiatan kita melaksanakan apel. Apel bersama yang sudah kita laksanakan, kemudian kita melaksanakan pertunjungan ke Makam Pahlawan ini dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Seperti sambutan dari Kementerian Kominfo, bahwa kita wajiblah menindaklanjuti semua semangat-semangat dari pahlawan kita yang akan kita kerapkan untuk membangun negeri ini yang sama-sama kita cintai. Sesuai dengan visi demisi kebatan-batang hari, visi demisi kebatan-batang hari tangguh, depan agamis nyaman, gotoroyang, bermutu dan harmonis. Itu ada unsur semangat, unsur kebersamaan, unsur sinergisitas. Jadi semangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu kita implementasikan dalam rangka untuk mewujudkan visi dan visi batang hari, tentu untuk memanjukan Indonesia secara umum. Sementara adalah pengisi Hari Kebangkitan Nasional warga batang hari diminta turut semangat dan ikut handil, sesuai dengan perannya melakukan pembangunan daerah untuk kemajuan batang hari ke depan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!